Halo guys, kembali lagi di channel Gila Logi Project. Ada banyak sekali pilihan game petualangan di Android, mulai dari mode single player sampai MMORPG juga tersedia dengan lengkap. Tapi, game manakah yang layak dan wajib untuk dicoba buat kalian para pecinta game petualangan? Kalian tidak perlu hamatir, karena di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi mengenai 10 game petualangan di Android yang sangat seru untuk dimainkan di tahun 2023. Penasaran apa saja gamenya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sebelum kita masuk ke pembahasannya. Let's go! Spongebob Squarepants Game ini merupakan versi remake dari versi sebelumnya yang hadir di PlayStation 2 dan juga Nintendo dengan peningkatan grafik yang lebih keren dan visual game yang memukau. Pada versi lamanya, game ini hanya bisa dimainkan oleh single player. Tapi pada versi Android ini, kalian bisa memainkannya secara multiplayer baik secara offline maupun online. Dengan 3 karakter utama yaitu Spongebob, Patrick, dan Sandy, masing-masing karakter mempunyai kemampuan yang berbeda serta rintangan yang disesuaikan pada setiap arena permainan. Selain itu, ada beberapa karakter lain yang bisa dimainkan untuk mode multiplayer seperti Squidward, Mr. Krabs, Gary, dan juga Plankton. Lego Star Wars Lego Star Wars adalah game video berlatarkan alam semesta Star Wars di mana kamu bisa menghidupkan kembali beberapa peristiwa paling terkenal dalam saga sambil mengontrol karakter dan kendaraan yang dibuat dengan kepingan Lego. Di awal Lego Star Wars, kamu harus memilih apakah kamu ingin Yoda atau Kondoku yang menjadi mentormu. Pilihanmu menentukan apakah kamu berjuang untuk kekuatan atau sisi gelap. Setelah memilih salah satu sisi, kamu bisa mengunjungi lebih dari 15 level berbeda yang akan segera dikenali oleh penggemar Star Wars manapun. Tatooine, Coruscant, dan banyak lokasi terkenal lainnya yang menunggu. Timberman The Big Adventure Ikuti kisah seorang penebang pohon dan bergabunglah dengannya dalam perjalanannya untuk membantu teman beruangnya agar bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Hadapi Evil Corp untuk menyelamatkan teman-temanmu dan mengamankan seluruh hutan dari ancaman industrialisasi. Terbang dengan kapakmu untuk maju, gunakan untuk memotong kayu, membangun jembatan, dan memecahkan teka-teki mini. Berjuang melewati tiga dunia penuh warna, namun mematikan. Kalahkan puluhan level dan hadapi tiga bos unik dalam pertempuran epik. Mainkan mode cerita pemain tunggal atau ajak temanmu bertualang bersama dalam mode koop. Cyberpop Cyberpop adalah RPG tempat kamu memasuki metaverse yang penuh dengan skenario dan karakter yang menunggu untuk ditemukan. Dengan masuk menggunakan dompet metamaskmu, judul ini memungkinkan kamu menggunakan NFT dan mata uang kripto untuk membuktikan nilai kamu di berbagai permainan. Cyberpop memiliki grafik 3D lengkap dengan animasi dan efek yang mengesankan. Saat kamu melatih prajuritmu, meningkatkan keterampilannya dari menu utama, kamu bisa mendapatkan keuntungan atas lawanmu. Namun hanya dengan menginvestasikan mata uang kripto, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu butuhkan untuk menghadapi musuh tercanggih. Star Equestrian Star Equestrian Horse Range adalah game kasual berlatar dunia indah tempat seorang wanita muda mulai mengelola peternakannya sendiri. Di tempat yang terletak di tengah alam ini, kamu akan bertugas mengatur kehidupan sehari-hari puluhan kuda. Melatih dan merawat mereka dengan tujuan menciptakan kandang kelas dunia. Tidak diragukan lagi, grafik 3D Star Equestrian membuat permainan ini benar-benar menyenangkan. Segera setelah kamu membuka perternakan, kamu akan bertanggung jawab untuk menambahkan kuda pertama ke kandang dan membuktikan keahlianmu ketika mencoba merawat setiap hewan. High Water Di tengah bencana iklim yang hebat, wilayah high tower yang tergenang air telah menjadi semacam zona aman di antara dua wilayah kering. Tanah yang hampir seluruhnya hancur di zona perang dan kota berbenteng Alpavil yang menjadi tempat orang-orang yang sangat kaya tinggal di balik tembok raksasa. Rumor bahwa orang kaya akan melarikan diri ke Mars pun merebak. Jelajahi dunia yang tenggelam dengan perahu sebagai seorang survivor, jemput teman, lawan pemberontak, dan curi makanan sambil berjuang untuk mencari tahu apakah rumor tersebut benar. Bisakah kamu berhasil mencapai roket dalam petualangan yang penuh atmosfer dan cerita ini? Halo Neighbor Halo Neighbor adalah game horror siluman orang pertama yang menantang kamu untuk mengontrol karakter muda yang mencoba masuk ke rumah tetangganya untuk menemukan rahasia kelam yang dia sembunyikan di dalam ruang bawah tanah. Tentu saja tetanggamu sangat menghargai privasinya dan sama sekali tidak akan senang kalau kamu menerobos masuk. Petualangan yang akan dimulai dengan protagonis kamu berjalan di sekitar lingkungan dan mengejar bola. Tidak butuh waktu lama bagimu untuk sampai ke rumah tetangga kamu dan melihatnya bertingkah mencurigakan. Sejak saat itu, kamu harus mencoba menyelinap ke rumah tetanggamu dan memastikan dia tidak menangkapmu. Halo Neighbor adalah game horror siluman yang sangat menghibur dan menawarkan pengalaman bermain yang sangat intens dan juga menakutkan. Only Way Bencana alam yang hebat terjadi dan membuat dunia menjadi tempat yang aneh. Setiap orang saling membunuh dan makhluk aneh bermunculan. Apakah kamu bisa bertahan hidup dan mencari bantuan? Only Way adalah petulangan aneh yang membawa kamu melewati dunia yang sangat berbeda, suram dan penuh misteri. Apa yang kamu ketahui tentang organisme, atmosfer dan lingkungan akan sangat berbeda ketika memainkan game yang satu ini. Mereka berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Tugas pemain adalah menemukan kebenaran tersembunyi di balik bencana alam yang baru saja terjadi. American Marksman American Marksman berfokus pada pengalaman berburu binatang liar. Namun selain itu, game ini juga membangkitkan semangat kebebasan berkreasi pada pemain karena kalian bisa melakukan penyesuaian medan sendiri. Permainan ini juga memasukkan unsur konstruksi karena ketika sudah bermain cukup lama, dengan uang yang cukup, nantinya kamu dapat membeli tanah sendiri dan merenovasinya sesuai dengan keinginanmu dan kemudian mengajak temanmu untuk berburu di tanah yang kamu miliki tersebut. Creatures of Deep Creatures of Deep adalah game video simulasi yang menghibur di mana kamu berangkat untuk menangkap ikan sebanyak mungkin dan menemukan rahasia misterius di lautan dalam. Dalam game ini, kamu mengontrol seorang nelayan yang ingin memuaskan keingin tahuannya tentang penelitian makhluk laut di dekat pulau tempat tinggalnya. Untuk melakukan ini, kamu naik perahunya dan menemukan berbagai area eksotis dengan makhluk unik yang akan ditambahkan ke koleksimu. Untuk menangkap semua jenis ikan, kamu harus mengklik area tempat kamu ingin memulai. Mulai saat ini, ini adalah ujian kesabaranmu, menunggu ikan mendekati umpanmu dan mulai memakannya. Itulah dia 10 game petualangan di Android yang seru dan menantang untuk dimainkan. Kalau kalian punya game favorit lainnya, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan berikan like dan juga share kalau kamu suka dengan videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini.